Usai hadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin mengungkapkan kesan dirinya bekerjasama dengan Presiden Jokowi Dodo selama lima tahun terakhir. Menurutnya hasil kerja yang dilakukan Kabinet juga maksimal. Dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi kekuasaan masyarakat. Bahwa ada kekurangan-kekurangan saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan mungkin dalam kejalanan. Ada ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo mungkin? Ya, kita berkumpul-kumpul berkumpul 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 berkumpul. Akan melanjutkan, jadi ini betul-betul akan berjadi proses keberlanjutan hal-hal yang beliau mengikuti apa yang sekarang, apa yang belum tercapai, sehingga transisinya itu berjalan dengan baik. Setelah transisi? Apa program-program arjen yang harus segera diselesaikan sebelum asernya, Pak? Ya, saya kira hal-hal yang memang sudah semua direncanakan, semua bidang. Ada regulasi-regulasi yang masih perlu diselesaikan, dan semuanya sudah menjadi program yang berjalan, mungkin ada hal-hal yang harus dialihkan ke pemerintahan yang baru. Tak hanya itu, Maruf juga menjelaskan masih ada program-program yang harus diselesaikan pada masa pemerintahan Jokowi. Selain itu juga ada program yang berjalan untuk dialihkan ke pemerintahan yang baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden berpesan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang akan mengakhiri masa tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang, agar membuat laporan capaian pemerintahan yang baik, serta memberikan saran-saran untuk pemerintahan selanjutnya. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.